Selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih berhubungan Mari kita mulai persetujuan PA pada malam hari ini Kita bagi berdiri Saya mohon dengan berhubungan dengan evukasi Bapak Ibu dan Saudara berdiri Bukan dengan pujian sungai Sukacintaku Sungai Sukacintaku Memalik dalamku Yes, yes, yes Angku Sukacintamu Memalik pada dalamku Ku menari yang bersuka Ku cintu di setiap waktu Selamat sungai Sukacintamu Agar dalamku Memalik bersamamu Besukaan di dalamku Mengikutimu Tuhan Dalam kegerakanku Melayangimu Tuhan Di dalam Sukacintamu Sebab banyak Tuhan yang membuat Sukacintaku Sungai Sukacintamu Sungai Sukacintamu Mengalik dalamku Amin Yes, 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 yes Anggur Sukacintamu Melimpa dalamku Ku menari Dan bersuka Ku cintu di setiap waktu Selamat sungai Sukacintamu Selamat sungai Sukacintamu Ada dalamku Mengalik bersamamu Mengalik bersamamu Kesukaan di dalamku Meninggu Semocrini Meninggu Sudah sekchantamu Berlangga Memalik bersamamu Sepertini Selamat sungai Sukacintamu Sepertini Satu Askesintamu Meninggu Sepertini Oh banyak Tuhan yang membuat sukacita ku penuh Kita berdoa Allah Bapak kami yang maha kasih Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Atas sukacita yang engkau berikan Bahwa tidak ada sukacita di luar Tuhan Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan Bahkan tidak ada keselamatan di luar Tuhan Oleh sebab itu Tuhan kami sambut anugerahmu dengan penuh syukur Pada malam hari ini kami boleh berkumpul, bersatu hati Untuk mengenal lebih jauh, untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi Engkau urapi Pak David dengan urapanmu yang baru Untuk menyampaikan pendalaman Alkitab pada malam hari ini Kami mohon Tuhan kiranya engkau membuka hati kami Sehingga apa yang disampaikan boleh masuk di dalam hati kami Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan jam persekutuan malam ini di dalam tanganmu Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Doa ini kami naikkan, amin Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudaraku Shalom Sekali lagi selamat malam Selamat malam Pak David Tadi waktu datang Pak David bilang Saya kayaknya pernah tahu deh Kalau saya tahu banget Ya saya sering Pak ke GKI Genuk indah Karena saya ini dari KUL Pak Komisi Usia Lanjut Tapi enggak tahu ini kenapa malam ini kok Saya ditugasi untuk MC di depan yang masih muda-muda ini Pak Jadi terus terang malam ini saya itu grogi Grogi-grogi seneng Iya Grogi-grogi seneng karena Membaca Temanya Senantiasa bergirang Jadi saya terus terang bergirang Bapak Ibu Tidak usah berpanjang kata Mari kita akan siapkan hati kita Untuk mengikuti pendalaman Alkitab Tentang Hagai yang disampaikan oleh Bapak Pendeta David Namun sebelumnya Kita akan pujikan terlebih dahulu Lagu rohmu yang kudus pulihkanku Tentang Hagai yang disampaikan oleh Dalamku Jiuanku tenang bersamamu Dalam namunganmu Bukan hati Tuk jamahanku Berserang penuh Di hadiranku Di hadiranku Kau ambil alih Suruh hidupku Di antarmu Menyembammu Komu yang kudus pulihkanku Engkau Engkau lah damai ku Ku hidup oleh Anugerahmu Yang menyertai ku Ku buka hati Tuk jamahanku Tuk jamahanku Berserang penuh Di hadiranku Kau ambil alih Kau ambil alih Suruh hidupku Suruh hidupku Di atarmu Menyembammu Di atarmu Di atarmu Menyembammu Tuk jamahanku Mari silahkan Pak David Mengambil alih Puji Tuhan Mari Bu Bapak bersama-sama Kita persiapkan diri kita Untuk belajar Dari firman Tuhan Mari kita berdoa Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Untuk pemeliharaanmu Sepanjang hari ini Sehingga kami boleh Mendapatkan kecukupan Bahkan Di sore Atau menjelang Malam hari ini Kami boleh mendapatkan Kekuatan Semangat Untuk hadir Bersama-sama Bersekutu Di tempat ini Bukan hanya memuji Nama Tuhan Tetapi rindu Untuk mengenal Apa yang kau kendaki Dalam kehidupan kami Hari sepas hari Melalui Permenungan firman Tuhan Tolong kami Supaya dalam kerendahan hati Kami boleh dididik Kami boleh ditegur Kami boleh Diajar Oleh Tuhan Sendiri Untuk menjadi Anak-anak Tuhan Yang selalu setia Taat Dan bersyukur Kepadamu Kuasai kami dengan Rohmu yang kudus ya Tuhan Sehingga ketika Firman Tuhan Diberitakan Dan bersama-sama Kami belajar di dalamnya Kami boleh Mendapatkan Pengertian Dari Hikmat Tuhan Karena itu ya Tuhan Berfirmanlah Sebab anak-anakmu sedia Mendengarkannya Demi Kristus Yesus Tuhan Amin Shalom Ya Saya tidak yakin Semuanya sudah pernah Lihat saya Yang belum pernah Lihat saya bisa Angkat tangan Satu Dua Tiga Wow Ya Padahal orang lama Sudah pelayanan di Gendu Indah itu Sudah 14 tahun Bapak Ibu ya Dan ternyata Untuk orang-orang Semarang sendiri Masih terbatas Terutama di Karangsaru Pada malam hari ini Salam kenal Bapak Ibu Yang baru Bertemu dengan saya Perkenalkan saya David Kristianto Di gereja-gereja mana-mana Saya selalu perkenalkan diri Dengan begini ya David Kristianto Indro Cahyono Masih ingat Nggak? Masih ingat? Cahyono Ingat Pak? Tahu Pak? Ah iya Jodjon yang memanggil Jakarta Group Dalam acara Anikarya S-A-F-A-R-I Safari Nah itu angkatan-angkatan tua Tahu Saya pelayanan di GKI Genuk Indah Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah sering kali dolan di sana Bahkan membantu Karena Genuk Indah termasuk Jemaat yang sering mendapatkan bantuan Karena sering kena banjir ya Bapak Ibu ya Nah Oke Malam hari ini Saya Diberikan kepercayaan oleh Siapa ya? Saya sampai lupa Saya sendiri juga nggak menyadari Kok bisa saya mengiakan malam-malam pelayanan Jemaat Jadi Jemaat mempertanyakan Kok malam-malam memengiakan pelayanan Kapan ya saya sampai lupa Mas Anu Pak Angga apa ya? Ya Oh iya sampai lupa Makasih Pak Angga untuk kesempatannya Ya Saya tadi berharap agak lebih lama Bu Kim Agak lebih lama nyanyinya disini Jadi saya melotoati dulu gitu ya Bu Kim tadi bilang agak grogi gitu ya Grogi-grogi seneng saya juga grogi Bapak Ibu ya Karena baru pertama memimpin di Persekutuan Pemahaman Pendalaman Alkitab pada malam hari ini Kita mau belajar dari Hagai Ini kalau mau terus gimana Ini sudah kah? Atau belum di on kan? Oke Kalau diberikan kepada saya tadi Hagai senantiasa bergirang Kalau saya judulnya lebih mengutamakan Senantiasa bergirang Ya dari senantiasa bergirang Itu yang jadi perhatian kita Dan kita belajar dari Hagai Siapa Hagai? Itu nanti akan kita lihat bersama-sama Karena temanya adalah senantiasa bergirang Kita akan fokus ke situ ya Bapak Ibu ya Dari satu kata Girang Bisa bantu saya Bapak Ibu? Girang itu artinya apa sih? Girang artinya Senang Apalagi Suka cita Ya Kalau dari KBBI Ini Bapak Ibu Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Ada dua Kata yang mewakili kata girang itu Yaitu yang pertama adalah riang Yang kedua adalah gembira Itu saya temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan kalau begitu kita bisa cari Kata-kata pengganti yang serupa dengan itu Yaitu apa? Senang Tadi Bapak Ibu sudah ngomong ya Suka cita Happy Happy Saya sengaja pakai tulis pakai Bahasa Indonesia Bukan pakai Bahasa Inggris Happy Senang Suka cita Senantiasa bergirang Pertanyaannya adalah Kenapa orang bisa bergirang? Kenapa orang bisa senang? Kenapa orang bisa suka cita? Bisa gembira Kenapa Bapak Ibu? Ya Nanti lanjutkan ya Bapak Ibu ya Nah Kenapa bergirang? Ada yang pertama ini Kalau orang dapat undian Senang gak ya Kalau Bapak Ibu dapat undian berhadiah Bapak Ibu seringkali belanja Belanja sekian Kemudian dapat kupon Diisi tuh Hadiannya macam-macam Kayaknya saya sampai hari ini Sering ngisi deh Tapi gak pernah dapat tuh Ada yang pernah dapat disini yang hadir? Ngisi-ngisi undian itu ada yang pernah dapat? Hah? Ada? Sama kalau begitu ya Kita senasib gitu ya Tapi kalau pas dapat Apalagi hadiahnya apa? Sepeda motor Kan ada kan undian itu Atau mobil Rasanya gimana? Wah senang sekali Bergirang begitu ya Ada lagi? Apa? Menang lomba Latihan gitu toh Nyanyi, lomba nyanyi Gini-gini Bapak Ibu Saya sudah sering lomba Baik di Banjarmasin maupun di Solo Kalau di Banjarmasin itu Bintang radio dan televisi Itu Apa namanya? Seriosa Saya ngambil seriosa Kalau yang di Solo Saya ngambilnya Hiburan Ataupun juga karaoke-karoke yang hiburan begitu Ya beberapa kali menang Cuma memang belum bisa juara satu Juara satu tuh kalau tingkat kelurahan kecamatan saya bisa Tapi kalau tingkat kota solonya paling banter kemarin dapat juara tiga Itu ya hiburan Nah senang sekali Rasanya senang Gembira begitu ya Atau bergirang karena menang lomba Kemudian Jadi juara Oh sama ya menang lomba jadi juara ya sama Juara prestasi di sekolah ranking Saya jadi sombong ya Ya gini-gini saya juga pernah ranking di sekolah Ya Bapak Ibu ya Gak usah panjang lebar Saya kira Bapak Ibu juga Banyak yang begitu Yang keempat Nah menikah Yang sudah menikah pasti rasa Saya rasa yang senang ya ketika sudah bisa menikah gitu ya Tapi kalau sekarang biasa aja Tapi dulu pertama Wah senang sekali bisa menikah Apalagi Bapak Ibu selain empat itu Kapan kita bisa bergirang Kenapa bergirang Apalagi Krik krik Kenapa Pak Ya Dijanjikan sesuatu kita bisa bergirang Dijanjikan apa Pak pernah Pak Di Macam di tepat enggak Pak Oh PHP Gak jadi bergirang kalau begitu Apalagi Bapak Ibu Bapak Ibu saya tipe pengkotbah Apa namanya pembawa firman Tuhan Yang kalau gak ditanggapi mati saya Jadi kalau saya gak bisa apa-apa itu gara-gara Bapak Ibu Ya Apa lagi Sehat Nah Sakit diberikan kesehatan Senang suka cita Waktu gak sakit mungkin kita lupa Tapi ketika sakit diberikan kesehatan Itu jadi bermakna Makna sehat adalah ketika kita merasa sakit Kalau sudah sakit dikasih sehat itu senang Tapi kalau sekarang gak pernah sakit rasanya Biasa aja gak kerasa loh Kita gak akan merasakan suka citanya itu Nah Ada banyak hal Bapak Ibu Nah Sehingga ada lain-lain Sehingga apa Bapak Ibu Pertanyaannya apa namanya judulnya tadi Senantiasa bergirang Masuk akal gak sih Bapak Ibu Senantiasa itu artinya apa Selalu Pak siapa tadi dijanjikan Senang apapun gitu ya Senang Tapi ketika di PHP jadi bergirang Gak jadi bergirang Hilang girangnya Hilang suka citanya Betul Jadi tingkat suka citanya itu Kadang-kadang tidak bertahan lama Pengen sesuatu Saya bawa motor apa namanya Politron listrik gitu ya Sebelum punya itu Harapannya menghayal Ngarep-ngarepnya itu luar biasa gitu ya Baru berharap sudah senang Ketika barangnya didapat Itu senang banget Tapi sesudah berapa hari Seminggu sebulan Sudah biasa Rasa girangnya itu mah Padahal tema kita adalah apa Senantiasa ber Girang Wah ini Ini terlalu Terlalu apa ya Jangan-jangan ini terlalu memberikan harapan Harapan palsu tadi ya Senantiasa bergirang Itu masuk akal gak sih? Lebay gitu Iya kan? Nah tapi memang judul harus dibuat seperti itu Supaya membuat tertarik Tapi apa gak mungkin? Ya mungkin saja Mari kita lihat firman Tuhan Kita mau nyanyi dulu ini Ini lagu sekolah minggu Lagu sekolah minggu Saya harap Bapak Ibu Sebagian besar bisa menyanyikannya Saya bergirang Mengapa kau bergirang Saya bergirang Apa sebabnya Nyanyi dulu Coba Boleh sambil tepuk tangan Saya bergirang Sorry Apa kau bergirang Saya bergirang Saya bergirang Saya bergirang Saya bergirang Karena saya anak Tuhan Cukup 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 Sebentar Nah hop ya Kita bagi yang warna merah Itu bapak Eh ibu-ibu Ibu-ibu yang nyanyikan ya Yang keras ya Saya bergirang Terus yang warna biru Itu bapak-bapak Yang tanya Kaum prianya Jadi bales-balesan ya nyanyinya ya Nanti ketika lanjutannya baru bareng-bareng Oke Saya bergirang Mengapa kau bergirang Saya bergirang Apa sebabnya Saya bergirang Bergirang Ceritakan pada saya Karena saya anakku Bareng-bareng Sekarang ku selalu bergirang Prok-prok-prok Bernyanyi sambil bertepuk tangan Prok-prok-prok Jadi saksi karena cinta Tuhan Siang malam ku selalu bergirang Yang ini lagi ya Sekarang dibalik bapak-bapaknya yang saya bergirang Saya bergirang Kenapa kau bergirang Saya bergirang Apa sebabnya Saya bergirang Cintakan pada saya Karena saya anak Tuhan Sekarang ku selalu bergirang Prok-prok-prok Bernyanyi sambil bertepuk tangan Prok-prok-prok Jadi saksi karena cinta Tuhan Siang malam ku selalu bergirang Oke Oke mantap Iya Kita lihat Ini anak sekolah minggu kita ajarin Kita mengajari supaya mereka punya rasa suka cinta Saya bergirang Saya bergirang Temennya tanya Kenapa kamu bergirang Saya bergirang Apa sebabnya Saya bergirang Ceritakan dong pada saya Karena Saya Anak Tuhan Kita bisa gak ya Anak-anak kita ajarin seperti itu Bisa gak kita menyadari Status kita anak Tuhan Lalu kita bisa menjadi bergirang Sehingga kemudian Sekarang selalu bergirang Karena sudah sadar Saya ini anak Tuhan Bernyanyi sambil bertepuk tangan Terus jadi saksi cerita Senengnya jadi anak Tuhan Siang malam dia selalu bergirang Status anak Tuhan itu Menyebabkan Orang percaya Bergirang Beda dengan yang tadi Tadi itu loh Alasannya apa A, B, C, D Dan seterusnya Status itu Adalah status yang Luar biasa Nah, mari kita belajar sekarang Karena kita orang-orang yang sudah Diberikan sukacita pada Tuhan Mari silahkan bagi Senyum Dengan lainnya Kiri-kanan Senyum Smile Yang pakai Yang pakai ini Pakai apa namanya Masker gak kelihatan Senyumnya Buka Siti Pak Buka Siti Pak Biar tahu wajahnya Oke Oke Orang-orang yang bergirang Gembira Paling tidak bisa kelihatan Dari raut wajahnya Iya 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 Anteng Senyum Nyaman Damai Nah, itu orang-orang yang bergirang Buka lo, begini Wow Gak enak Gak enak dilihat gitu ya Nah, ini gak bisa bergirang Oke, kita belajar disini Kembali Tema kita ini ya Senantiasa Bergirang Mari kita belajar dari Haggai Kita nanti akan belajar membaca firman Tuhan Karena saya pakai Alkitab TB2 Tidak semuanya mungkin punya Makanya itu Dua pasal ini akan saya bacakan Untuk Bapak Ibu Bapak Ibu bisa menyimaknya Sebelum kita menyimak firman Tuhan Dari yang saya baca Supaya kita tahu konteksnya Mari kita lihat Film dulu Kitab Nabi Haggai Kitab ini hanyalah salah satu Dari kitab nabi-nabi kecil Tetapi sangat penting Bagi kitab suci bangsa Ibrani Secara keseluruhan Selama berabad-abad Para nabi Ibrani ini Telah menuduh bangsa Israel Melanggar perjanjian mereka Dengan Allah Dengan menyembah berhala Dan berlaku tidak adil Dan para nabi juga Telah memberi peringatan Bahwa Allah Akan mengirim Kerajaan Babel yang berkasa Untuk merebut kota Yerusalem Menghancurkan baik suci Dan mengangkut orang-orang Kedalam pembuangan Semua ini terjadi pada tahun 587 Sebelum Masehi Tetapi ceritanya Belum berakhir disini Para nabi juga percaya Masih ada pengharapan Suatu hari nanti Allah akan membawa Kembali sisa-sisa umatnya Yakni bangsa Israel Yang telah diubahkan Untuk tinggal di Yerusalem baru Dimana hadirat Allah Akan diam di tengah-tengah mereka Sekarang kita beralih Ke jamannya Haggai Pada tahun 520 Sebelum Masehi Hampir 70 tahun Setelah pembuangan Pada saat itu Kerajaan Babel Baru saja runtuh Dan dunia sekarang Dikuasai oleh bangsa Persia Mereka memperbolehkan Orang-orang Israel Dalam pembuangan Untuk kembali ke Yerusalem Yang saat itu Sudah berupa reruntuhan Maka dibawah Kepemimpinan Seorang imam besar Bernama Yusua Dan seorang pewaris Dari garis keturunan Daud Yaitu Zerubabel Sekelompok orang buangan Pulang ke Yerusalem Dan mulai membangun Kota dan kehidupan Mereka kembali Ingat kisah dalam kitab Esra Pasal 1-6 Jadi pengharapan kita Sangat tinggi Dan masa depan Tampak sangat cerah Tetapi tidak demikian Kalau dilihat dari Sudut pandang Haggai Kitab yang terdiri Dari empat bagian ini Merangkum seluruh pesan Haggai Kepada orang-orang di Yerusalem Selama kurun waktu Empat bulan Haggai mengawali pesannya Dengan menuduh orang-orang Yang salah menempatkan prioritas Betul Mereka telah kembali Ke Yerusalem Tetapi mereka Menghabiskan waktu Dan sumber daya mereka Untuk membangun kembali Rumah-rumah mewah Bagi diri mereka sendiri Sementara rumah Tuhan Masih berupara runtuhan Semenjak kehancurannya 70 tahun yang lalu Jadi Haggai bertanya Apakah rumah-rumahmu Benar-benar lebih penting Daripada kesetiaanmu Kepada Allah Haggai berkata Mengabaikan rumah Tuhan Sama saja dengan Memberontak Terhadap perjanjian Yang dibuat oleh Nenek moyang mereka Itulah sebabnya Tanah mereka Tidak menghasilkan Mereka dilanda Kelaparan dan Kekeringan Di bagian ini Haggai mengutip dari Daftar kutukan dalam Perjanjian Di kitab ulangan Jadi kata-kata Haggai Yang menantang Diikuti dengan tanggapan Dari orang-orang Israel Ingat juga kisah Dalam Esra Pasal 5 Kita tahu bahwa Zerubabel Yosua Dan orang-orang yang tersisa Mereka tergerak Oleh pesan Haggai Sehingga mereka Mulai membangun kembali Bait suci itu Di bagian berikutnya Haggai melanjutkan Pesannya satu bulan kemudian Dan ia berbicara Tentang harapan-harapan Yang hancur Di antara orang-orang Israel Bait suci Yang mereka bangun kembali Amat sangat tidak menarik Dan tidak sebanding Dengan kemegahan Bait suci Yang dibangun Salomo Sekitar 500 tahun sebelumnya Itulah sebabnya Mereka tidak terlalu bersemangat Untuk menyelesaikan Proyek tersebut Oleh sebab itu Haggai mengingatkan Mereka akan janji-janji Para nabi yang luar biasa Tentang kerajaan Allah Di masa depan Dan tentang baik suci ini Haggai mengacu Kepada nabi-nabi sebelumnya Khususnya Yesaya Dan Mika Tentang Yerusalem baru Yang akan menjadi tempat Di mana Allah Akan menyelamatkan Seluruh isi dunia Dan di mana semua bangsa Akan datang Dan bersatu Dalam kerajaan Allah Sehingga terciptalah Masa yang penuh kedamaian Jadi baik suci Memainkan Peranan penting Dalam rencana Allah Untuk masa depan Oleh sebab itu Haggai mengajak orang-orang Untuk bekerja Dengan penuh pengharapan Meskipun Keadaannya mengecewakan Di bagian ketiga Haggai Haggai melanjutkan Haggai beralih Kepada sebuah perubamaan Ia berkata Beginilah keadaan Orang-orang Israel Dan apa yang mereka Lakukan untuk membangun Kembali baik suci Jika angkatan ini Tidak merendahkan dirinya Jika mereka tidak Berpaling dari Kedidakadilan dan Sikap masa bodoh Maka Haggai berkata Apapun yang mereka Bangun dengan tangan mereka Termasuk baik suci Yang baru ini Akan menjadi najis pula Haggai menantang mereka Agar mereka menunjukkan Pertobatan yang sejati Dan kesetiaan pada Perjanjian dengan Allah Agar upaya Pembangunan baik suci itu Dapat mendatangkan Kerajaan Allah Dan berkat-berkatnya Jadi masa depan Israel Kiranya ada di tangan mereka Allah sedang menantikan Umatnya untuk Kembali setia Jadi pilihan Yang Haggai berikan Kepada angkatan Dari pembuangan ini Sangatlah mirip Dengan tantangan Yang Musa berikan Kepada angkatan Di Padanggurun Sebelum mereka Memasuki negeri Ketaatan mereka Akan mendatangkan Berkat dan keberhasilan Sementara ketidaktaatan Akan mendatangkan Kehancuran Haggai mengakhiri Kitab ini Dengan kesimpulan Tentang pengharapan Akan kerajaan Allah Di masa depan Allah akan menjadikan Jerusalem baru Sebagai pusat Kerajaannya yang mulia Yang terdiri Dari berbagai bangsa Dan dari sanalah Ia akan melawan Dan mengalahkan Kejahatan Di antara bangsa-bangsa Ia mengingatkan mereka Tentang kekalahan Tentara Fir'aun Dalam kisah keluaran Disinilah Allah akan mengenapi Janjinya kepada Daud Dan menetapkan Raja dari garis Keturunannya Di zaman Haggai Janji ini digenapi Melalui Zerubabel Jadi kitab ini Berakhir dengan pengharapan Akan masa depan Yang cerah Yang telah menanti Jadi pertanyaannya Adalah Apakah angkatannya Haggai akan setia Kepada Allah Apakah mereka Akan mengalami Pegenapan dari Semua janji ini Dan Zerubabel Apakah ia akan tetap setia Apakah ia akan menjadi Raja Mesias Untuk mencari tahu jawabannya Kita harus terus membaca Sampai dua kitab terakhir Dari para nabi Yaitu Sakarya Dan Maleaki Tetapi kita dapat melihat Bagaimana kitab Yang singkat ini Menjadi tantangan Yang besar Bagi setiap angkatan Umat Allah Pilihan kita Benar-benar sangat berarti Dan kesetiaan Serta ketaatan Umat Allah Merupakan bagian Dari karya Allah Untuk mencapai tujuannya Di dunia ini Jadi kebenaran Yang mengagumkan ini Seharusnya Ini memotivasi kita Umat Allah Untuk merendahkan hati Dan bertindak Pada saat kita Menantikan kedatangan Kerajaan Allah Demikianlah Pesan dari Kitab Hagai Ya Ibu Bapak Setelah melihat Konteksnya Apa Memperhatikan konteksnya Semoga Pembacaan Alkitab Pada malam hari ini Lebih jelas Hanya Dua pasal Demikian Firman Tuhan Periku pertama Ini adalah seruan Untuk membangun kembali Rumah Tuhan Pada tahun kedua Pemerintahan Raja Darius Pada bulan keenam Pada tanggal Satu bulan itu Datanglah firman Tuhan Dengan perantaraan Nabi Hagai Kepada Zerubabel Bin Sheltiel Kepala daerah Yehuda Dan kepada imam besar Yosua Bin Yoyadak Bunyinya Beginilah firman Tuhan Semesta alam Bangsa ini berkata Sekarang Belum tiba Waktunya Untuk membangun Kembali rumah Tuhan Lalu Datanglah firman Tuhan Dengan perantaraan Nabi Hagai Bunyinya Apa sudah Tiba Waktunya bagi kamu Untuk mendiami Rumah-rumahmu Yang berlapis papan Sedangkan Bait ini Masih berupa Runtuhan Sekarang Beginilah firman Tuhan Semesta alam Perhatikanlah langkah hidupmu Naiklah ke gunung Bawalah kayu Dan bangunlah baik itu Aku akan berkenan padanya Dan dimuliakan Firman Tuhan Kamu mengharapkan banyak Tetapi lihat Hasilnya sedikit Ketika kamu membawanya pulang Aku meniupnya lenyap Apa sebabnya Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Oleh karena baikku Yang masih berupa Runtuhan Sedangkan kamu masing-masing Sibuk Dengan urusan Rumahnya sendiri Itulah sebabnya Langit menahan embunnya Dan bumi menahan hasilnya Aku memanggil kekeringan Datang ke atas negeri Ke atas gunung-gunung Ke atas gandum Ke atas anggur Ke atas minyak Kata segala yang dihasilkan Tanah Ke atas manusia Dan hewan Serta ke atas Segala upaya tanganmu Lalu Serubabel Bin Seltiel Dan Imam Besar Yosua bin Yoyadak Dan semua yang tersisa Dari bangsa itu Mendengarkan suara Tuhan Alam mereka Dan perkataan Nabi Hagai Seperti yang diperintahkan Kepadanya Oleh Tuhan Alam mereka Bangsa itu pun Takut Kepada Tuhan Berkatalah Hagai Putusan Tuhan Kepada bangsa itu Menurut pesan Tuhan Demikian Aku menyertai kamu Demikianlah firman Tuhan Tuhan Lalu membangkitkan Semangat Serubabel Bin Seltiel Kepala daerah Yehuda Dan semangat Imam Besar Yosua bin Yosadak Serta semangat Semua orang Yang tersisa Dari bangsa itu Mereka lalu datang Dan mengerjakan Pembangunan rumah Tuhan Semesta alam Alam mereka Pada hari ke-24 Dalam bulan ke-6 Pada tahun ke-2 Pemerintahan Raja Darius Ini Perikup yang ke-2 Kemegahan Bait Suci Yang baru Dalam bulan ke-7 Tanggal 21 Bulan itu Datanglah firman Tuhan Dengan perantaraan Nabi Hagai Punyinya Katakanlah Kepada Serubabel Bin Seltiel Kepala daerah Yehuda Dan kepada Imam Besar Yosua bin Yosadak Dan kepada orang-orang Yang tersisa Dari bangsa itu Siapakah diantara kamu Yang melihat Bait ini Dalam kemegahannya Yang semula Bagaimanakah kamu Melihat keadaannya Sekarang Bukankah yang ini Seperti tidak ada Apa-apanya Di matamu Sekarang Kuatkanlah hatimu Hai Serubabel Demikianlah firman Tuhan Kuatkanlah hatimu Hai Imam Besar Yosua bin Yosadak Kuatkanlah hatimu Hai segala rakyat negeri Demikianlah firman Tuhan Bekerjalah Sebab aku menyertai kamu Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Itulah janji yang telah kuikat Dengan kamu Ketika kamu keluar Dari Mesir Rohku akan tetap tinggal Di tengah-tengahmu Janganlah takut Sebab beginilah firman Tuhan Semesta alam Sesaat lagi Aku akan mengguncangkan Langit dan bumi Laut Dan darat Aku akan mengguncangkan Segala bangsa Sehingga Barang-barang berharga Milik segala bangsa Itu akan datang Aku akan memenuhi Bait ini dengan Kemuliaan Firman Tuhan Semesta alam Milikulah perak Dan milikulah emas Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Kemegahan baik Yang sekarang ini Akan melebihi Kemegahannya Yang semula Firman Tuhan Semesta alam Di tempat ini Aku akan memberi Damai Sejahtera Demikianlah Firman Tuhan Semesta alam Berikut selanjutnya Pertanyaan tentang Kekudusan Dan kenajisan Pada tanggal 24 Bulan ke-9 Tahun yang kedua Pemerintahan Darius Datanglah firman Tuhan Kepada Nabi Halkai Bunyinya Beginilah firman Tuhan Semesta alam itu Tanyakanlah kepada Para imam pengajaran ini Jika Seseorang Membuat daging Yang dikuduskan Dalam ujung pakaiannya Lalu dengan Ujung pakaiannya itu Ia menyentuh roti Atau masakan Anggur Minyak Atau sesuatu Yang dapat dimakan Apakah itu Akan menjadi kudus Para imam itu Menjawab katanya Tidak Kata Hagai Jika Seseorang yang menjadi Najis karena Menyentuh mayat Menyentuh semuanya ini Apakah itu akan Menjadi najis Jawab para imam Katanya Tentu Lalu berkatalah Hagai Seperti itulah Umat ini Dan bangsa ini Di hadapanku Demikianlah firman Tuhan Seperti itu juga Segala yang dibuat Tangan mereka Dan yang Dipersembahkan mereka Najis adanya Perikop terakhir Pembangunan rumah Tuhan Datangkan berkat Sekarang Perhatikanlah Mulai Hari ini Dan selanjutnya Sebelum batu Demi batu Disusun Untuk bayi Tuhan Bagaimana Keadaanmu Ketika orang datang Untuk memperoleh Tumpukan gandum Sebanyak 20 takar Hanya ada 10 Ketika orang datang Ketempat Pemerasan anggur Untuk mencedok 50 takar Hanya ada 20 Aku menyerang Kamu dengan Hama Dan penyakit Tanaman Serta segala Yang dikerjakan Tanganmu Dengan hujan batu Namun Kamu tidak Kembali Kepadaku Demikianlah firman Tuhan Perhatikanlah Mulai hari ini Dan selanjutnya Mulai tanggal Tanggal 24 Tanggal 24 Bulan ke 9 Mulai dari hari Diletakkannya Dasar Bayi Tuhan Perhatikanlah Apakah benih Masih ada Dalam lumbung Dan apakah Pokok anggur Pohon arak Pohon delima Pohon zaitun Belum berbuah Mulai hari ini Aku akan Memberi berkat Ternyata ini Yang terakhir Perikobnya Janji kepada Jerubabel Datanglah firman Tuhan Untuk kedua Kalinya Kepada Hagai pada Tanggal 24 Bulan itu Bunyinya Katakanlah Kepada Jerubabel Kepala Daerah Yehuda Aku akan Mengguncangkan Langit dan Bumi Dan akan Menjungkir Balikan Tahta Raja-Raja Aku akan Memusnahkan Kekuatan Kerajaan Bangsa-bangsa Dan akan Menjungkir Balikan Kereta Dan pengendaranya Kuda Dan penunggangnya Akan Roboh Masing-masing Oleh Pedang Rekannya Pada hari itu Demikianlah Firman Tuhan Semesta Alam Aku akan Mengambil Engkau Hai Serubabel Bin Seltiel Hambaku Demikianlah Firman Tuhan Aku akan Menjadikan Engkau Seperti Cincin Metrai Sebab Engkau Yang Kupilih Demikianlah Firman Tuhan Semesta Alam Nah Ibu Bapak Saudara Badi Lihat Videonya Konteksnya Dan Kemudian Semoga Pembacaan Firman Tadi Sudah Bisa Menolong Kita Untuk Melihat Lebih Dalam Apa Yang Dipercakapkan Di dalam Kitab Hagai Sesuai Dengan Tema Saya Memandu Demikian Bapak Ibu Yang Pertama Bapak Ibu Ketika Melihat Orang-orang Yehuda Dalam Kisah Hagai Tadi Ada Yang Membuat Orang Yehuda Senang Gembira Apa Apa Yang Membuat Orang-orang Yehuda Berkirang Apa Pulang Kampung Apa Lagi Ada Lagi Apa Ini Bagian Bagian Ini Sayang Banyak Bertanya Nanti Bagian Kedua Bapak Ibu Gantian Tanya Pulang Kampung Apa Lagi Saya Kira Benar Pulang Kampung Pulang Kampung Dan Mereka Bisa Membangun Rumahnya Sendiri Sendiri Tapi Ya Gitu Kurang Ini Tambah Lagi Asik Membangun Rumah Mereka Suka Cita Mereka Berkirang Itu Bagian Yang Pertama Yang Kedua Apa Yang Kemudian Membuat Tuhan Melalui Haggai Tidak Berkirang Apa Kenapa Bu Baik Suci Diabaikan Ya Saya Menjawab Begini Bapak Ibu Orang Yehuda Itu Egois Dan Tidak Setia Pada Tuhan Akibatnya Itu Tadi Baik Suci Diabaikan Mereka Terlalu Egois Hanya Memperhatikan Kepentingan Mereka Sendiri Sendiri Ya Dan Itu Menunjukkan Ketidak Setiaan Mereka Pada Tuhan Kalau Setia Pada Tuhan Ya Lihat Rumahnya Lihat Rumah Tuhan Banding G Apa Yang bisa Saya kerjakan Untuk rumah Tuhan Apa Yang bisa Kami kerjakan Untuk rumah Tuhan Tidak ada yang Mikir Memang Mereka Senang Tetapi Itu Membuat Sedih Agai Paling Tidak Yang Ternyata Sama Dengan Apa Yang Dipikirkan Tuhan Selanjutnya Dikatakan Dikatakan Bahwa Orang Yehuda Tidak Akan Senantiasa Bisa Berkirang Tidak Akan Bisa Berkirang Kalau Mereka Egois Kenapa Apa Tanda Tandanya Apa Yang Kemudian Terjadi Tanda Yang Membuat Mereka Tau Ya Aku Tidak Bisa Senang Terus Memang Aku Sudah pulang Aku Senang Aku Bisa Bangun Rumah Aku Senang Tapi Ada Bagian Bagian Yang Membuat Mereka Tidak Senang Apa Itu Ya Panen Gagal Kekeringan Sebagainya Ya Tidak Mendapatkan Berkat Dari Tuhan Jadi Ini Di sebelah Sini Ini Ada Gambar Orang Lagi Nanam Ada Orang Berseru Marah Marah Lu Kok Sudah Ditanam Hasilnya Kok Gak Ada Malah Gagal Panen Banyak Hal Yang Mereka Kerjakan Mereka Mengalami Kegagalan Makan Gak Kenyang Minum Gak Puas Pakai Pakaian Tapi Masih Kedinginan Dan Sebagainya Ya Itu Mereka Tidak Mendapatkan Berkat Tuhan Karena Mereka Terlalu Egois Dan Tidak Setia Kepada Tuhan Mereka Tidak Selalu Bisa Ber Girang Ya Oke Selanjutnya Apa Yang Kemudian Membuat Hagai Bergirang Apa Apa Itu gambar Ya Sadar Ini Ini Gambarnya Ini Mereka Ternyata Memperhatikan Apa yang Dikatakan Hagai Jadi Sadar Dipimpin Oleh Joshua Dan Zerubabel Mulai Membangun Baik Suci Nah Setelah Mereka Membangun Laki Kita Lihat Dinamikanya Bergirang Tidak Bergirang Ada yang Bergirang Ada yang Tidak Kita Lihat Dinamikanya Tadi Bergirang Kemudian Tidak Bergirang Terus Melakukan Si Hagai Bergirang Tuhan Senang Gantian Orang-orang Tidak Bergirang Kenapa Apa yang Membuat Membuat Orang Yehuda Tidak Bisa Bergirang Ada Orang Mengacau Tapi Disini Tidak Kelihatan Di kitab Ini Tidak Kelihatan Di kitab Yang lain Ada Yang Membuat Yehuda Orang-orang Yehuda Tidak Bergirang Membandingkan Baik Allah Yang Kecil Ini Dengan Baik Allah Yang sudah Hancur Besar Dibanding 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 Tapi Mereka Membandingkan Sehingga Putus Harapan Tidak Semangat Bisa Cuma Kayak Gini Apa yang Mereka Punya Mereka Bisa Bangun Seperti Ini Belum Lagi Tadi Bapak Bilang Ada Gangguan Gangguan Ada Yang Merecoki Jadi Tidak Bisa Bangun Ada Bapak Ibu Ada Bayangan Ini Baik Allah Yang Dibangun Salomo Yang Megah Begitu Dibandingkan Yang Kecil Kemudian Diberikan Lajan Di pengharapan Apa-apa Dimulai Saja Dulu Karena Apa Dimulai Dari Baik Allah Yang Kecil Seperti Ini Tuhan 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 Membuat Memujudkan Sebuah Baik Allah Dan Kerajaan Allah Di masa depan Yang lebih Besar Dimana Bangsa Bangsu Bangsa Bisa Bersatu Dalam Kerajaan Allah Pengharapan Itu Yang Ingin Memotivasi Supaya Orang Yuda Bisa Kembali Berkirang Selanjutnya Apa Yang Membuat Hagai Kemudian Tidak Berkirang Tidak Senang Lagi Apa Bapak Ibu Bicara Soal Kenajisan Ya Itu Digambarkan Ya Seperti Itulah Orang Orang Ini Orang Orang Yang Bersikap Masa Bodoh Yang Bersikap Tidak Adil Yang Egois Tidak Begitu Diceritakan Juga Tetapi Tuhan Melihat Yang Bangun Rumah Allah Adalah Orang Orang Yang Tidak Menyadari Hubungan Dia Dengan Tuhan Itu Begitu Berharga Sehingga Penuh Dengan Dosa Ya Kalau Mau Yang Bangun Ini Yang Bangun Rumah Allah Ini Harus Orang Orang Yang Hidup Dalam Pertobatan Dan Kestiaan Kalau Orang Orang Yang Penuh Dengan Dosa Tidak Menyadari Keperdosa Mereka Membangun Sama Saja Yang Dibangun Itu Meskipun Rumah Allah Jadinya Najis Ini Yang Enggak Membuat Agai Berkira Agai Ingin Supaya Orang Orang Ini Bertobat Dan Puji Tuhan Bertobat Nah Badi Kenajisan Perlu Pertobatan Sekarang Pertanyaannya Apa Yang Kemudian Bisa Membuat Orang Orang Yehuda Itu Berkirang Ataupun Seperti Tema Kita Apa Yang Bisa Membuat Kita Senantiasa Bisa Berkirang Apa Ya Belum Sampai Kesana Kita Lihat Apa Yang Disimpulkan Oleh Yang Membuat Video Tadi Yang Pertama Adalah Ini Tantangan Haga Orang Orang Yehuda Harus Memiliki Pilihan Milih Yang Benar Karena Pilihan Ini Sangat Berarti Dan Pilihan Itu Sudah Ditunjukkan Melalui Yosua Yerubabel Ketika Dinasihati Oleh Hakai Melalui Firman Tuhan Mereka Mau taat Ketaatan Umat Allah Merupakan Bagian Dari Karya Allah Di Dalam Dunia Jadi Segala Sesuatu Yang Terjadi Di Tengah Tengah Dunia Yang Dikerjakan Oleh Manusia Disitu Sebetulnya Allah Berkarya Dan Ini Harusnya Memotivasi Kita Merendahkan Hati Kita Dan Melakukan Karya Yang Berkenan Di Adapan Tuhan Bertindak Itu Kesimpulan Video Tadi Tapi Sehubungan Dengan Tema Kita Mari Kita Lihat Supaya Kita Bergirang Kita Harus Pertama Punya Tuhan Memiliki Tuhan Memiliki Tuhan Dan Dimiliki Oleh Tuhan Sebetulnya Setiap Dari Kita Manusia Ditawari Kamu Mau jadi Enggak Milikku Mau Jadi Milikku Enggak Tapi Tidak Semua Orang Mau Terima Karena Ketidak Percayaan Dan Tidak Bisa Memiliki Tuhan Jadi Memiliki Dan Dimiliki Oleh Tuhan Itu Bukan Dalam Status Seperti Seorang Tuhan Dengan Budak Memang Sebagai Pelayan Kita Selalu Dengan Kerendahan Hati Kita Mengatakan Aku ini Doulos Aku ini Hamba Tuhan Tetapi Tuhan Yesus Sendiri Ngasih Tahu Apa Ngajari Kita Untuk Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Kita Punya Bapak Kita Punya Bapak Itu Luar Biasa Kita Ini Anak Anak Tuhan Itu Luar Biasa Kalau Ada Kerabat Bapak Ibu Yang Jadi Presiden Bangga Enggak Seneng Enggak Walaupun Aku Pak Jokowi Sedulur Sedulur Simpai 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 Ngaku Ngaku Kayak Gitu Kalau Ini Kalau Jadi Anaknya Tuhan Anak Anak Tuhan Apa Kita Enggak Merasa Bangga Bahkan Dalam Hubungan Yang Lain Kita Ini Mempelainya Kristus 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 itu Adalah Suami Dari Umat Orang-orang Percaya Padanya Hubungannya Seperti itu Kita Punya Status Yang Luar Biasa Milikilah Tuhan Dan Sepanjang Kita Hidup Dan pegang Terus Iman Kita Status Itu Terus Menjadi Milik Kita Seringkali Kita Tidak Nyadari Itu Tidak Menyadari Itu Yang Kedua Kalau Menyadari Itu Dibuktikan Dengan Kesetiaan Kita Pada Tuhan Sudah Kita Setia Pada Tuhan Tengkali Kalau Kita Dapat Berkat Dari Tuhan Puji Tuhan Setia Pada Tuhan Kalau Kita Dalam Kesusahan Kita Dalam Sakit Penyakit Kita Berdoa Minta Pertolongan Tuhan Dan Tuhan Memberikan Jalan Keluar Tuhan Berikan Kesembuhan Puji Tuhan Kita Semakin Setia Pada Tuhan Tapi Ada Masa Dimana Ketika Kita Punya Perkumulan Tidak Dijawab Seolah Tuhan Diam Ketika Kita Sakit Kita Mohon Kesembuhan Tidak Diberikan Kesembuhan Ada Banyak Orang Yang Kemudian Mulai Gagal Mulai Meninggalkan Tuhan Setiaan Pada Tuhan Kalau Kita Masuk Menjadi Orang Setia Pertama Miliki Tuhan Setia Itu sudah mulai Kentel itu Rasa Sukacitanya Yang Selanjutnya Adalah Taat Taat itu Artinya Kalau Segala Sesuatu Yang Menyenangkan Dan Tidak Menyenangkan Itu Kita Lakukan Sesuai Yang Dikatakan Tuhan Kita Lakukan Itu Taat Seringkan Kita Pilih Yang Menyenangkan Kita Lakukan Yang Tidak Menyenangkan Kita Cari Alasan Saya Kan Masih Manusia Yang Berdosa Tuhan Kan Paha Pengampun Salah Sedikit Berdosa Sekarang Tidak Apa Nanti Minta Ampun Pada Tuhan Diampuni Menyepelekan Kalau Kita Sampai Pada Tahapan Selalu Taat Kepada Tuhan Kita Akan Bisa Berkirang Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Tiga Itu Percayalah Kita Tidak Akan Bisa Senantiasa Berkirang Dan Yang Keempat Ini Jadi Alasan Yang Pertama Tadi Saya Tanyakan Kapan Kita Bisa Berkirang Kenapa Kita Berkirang Karena A, B, C, D Dan Seterusnya Itu Berarti Kita Sedang Mencari Tuhan Untuk Mendapatkan Berkat Berkat Tuhan Dan Ada Banyak Gereja Ada Banyak Hamba Tuhan Yang Mencari Jiwa Dengan Menawarkan Berkat Berkat Tuhan Tapi Kemudian Tidak Mengajarkan Secara Dewasa Sesungguhnya Mengikut Kristus Bukan Hanya Mencari Berkat Tetapi Mencari Kehendak Tuhan Kita Lihat Saja Ayub Ya Dipaito Oleh Yang Namanya Iblis Ketika Tuhan Bilang Lihat Enggak Nih Hambaku Ayub Luar Biasa Taat Setia Tidak Ada Kejahatan Lalu Si Iblis Bilang Apa Ya Jelas Saja Engkau Berkati Engkau Berkati Dengan Kelimpahan Engkau Berkati Dengan Keluarga Yang Apa Namanya Yang Akrab Yang Menyenangkan Engkau Berkati Segala Sesuatunya Coba Kalau Ayub Engkau 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 Bila Engkau Ya Sudah Silahkan Kerjakan Apa yang Engkau 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 Tapi Benar Ketika Semuanya Itu Diambil Dihancurkan Apakah Ayub Kemudian Marah-marah Pada Tuhan Tuhan Yang memberi Tuhan Yang mengambil Terpujilah Nama Tuhan Datang lagi Gimana Iblis Benarkan Kataku Ayub Itu Luar biasa Oh Jelas Semuanya Coba Dirinya Aku Hancurkan Silahkan Tapi ingat Nyawanya Engkau Engkau Berikan Sakit Yang Luar biasa Dia Ditinggal Oleh Semuanya Bahkan Istrinya Katakan Kamu Masih Muliakan Tuhan Kutukilah Nama Tuhan Dan Matilah Saking Kecewanya Istrinya Kepada Ayub Dan Kepada Tuhannya Ayub Tapi Ayub Engkau Dalam Pergumulannya Itu Ayub Tetap Mencari Apa Kendak Tuhan Dalam Hidupku Sahabat-sahabat Yang menuduh Dia Kamu ini Salah Kamu ini Berdosa Engkau Mungkin Tuhan Yang Adil Menimpakan Itu Pasti Kamu Berdosa Luar Biasa Tapi Menemukan Apa Salah Dia Bertanya Tanya Apa Maksudnya Apa Tuhan Dia Mencari Kendak Tuhan Sampai Akhirnya Dicerahkan Dia Memohon Ampun Bertobat Dipulihkan Oleh Tuhan Bukan Hanya Mencari Berkat Tuhan Tapi Mencari Kendak Karena Berkat Berkat Itu Hanya Memberikan Kegirangan Sesat Apa 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 yang Kita Miliki Sekarang Bisa Hilang Dalam Sekejap Suami Istri Entah Siapa Yang duluan Ada Orang Orang Yang Saya Kenal Tidak Bisa Melupakan Tidak Bisa Move On Ketika Suaminya Atau Istrinya Meninggal Duluan Sampai Bertahun Tahun Tidak Bisa Move On Dulunya Aktif Pelayanan Akhirnya Undur Saat Beri Pelayanan Dan Mulai Sedikit Demi Sedikit Setelah Satu Tahun Satu Setengah Tahun Mulai Sedikit Sedikit Pelayanan Proses Itu Berat Berkat Itu Hanya Memberikan Kegirangan Saat Tapi Ini Kita Belajari Supaya Bisa Senantiasa Bergirang Kita Harus Belajar Menyadari Saya Ini Miliknya Tuhan Dan Aku Punya Tuhan Aku Mau Setia Kepada Tuhan Aku Mau Taat Kepada Tuhan Aku Bukan Hanya Mencari Berkat Aku Mencari Tuhan Mencari Kendak Tuhan Aku Pasrah Kepada Tuhan Orang Yang Seperti Inilah Yang Bisa Senantiasa Bergirang Ini Resetnya Apakah Pak David Bisa On Progress Ya Dalam Masa Untuk Sampai Kesana Dan Kita Semua Sedang Belajar Itu Tapi Ketika Kita Jatuh Ketika Punya Masalah Kita Ingat Ini Aku Punya Tuhan Aku Mau Setia Kepada Tuhan Aku Mau Taat Pada Tuhan Aku Mau Cari Kendak Tuhan Masa Tuhan Diam Percaya Bapak Ibu Ada Sukacita Yang Kata Paulus Melampaui Segala Akal Yang Tidak Bisa Diberikan Dunia Dan Beberapa Kali Saya Menyadari Sebetulnya Sempat Saya Pelenggong Waktu Saya Kuliah Bapak Ibu Saya Pernah Dikianati Oleh Seorang Teman Saya Perempuan Begitu Saya Menganggapnya Sudah Jadian Ya Memang Sudah Ngomong Jadian Kok Tibis Belakangan Hari Kemudian Saya Diajak Memang Dengan Sahabat Saya Jadi Kami Bertiga Di pinggir Sungai Pengawan Solo Di Palur Ngobrol Bertiga Ngobrol Bertiga Mereka Ngaku Sebetulnya Mereka Berdua Sudah Jadian Terus Aku Dikemanakan Sakit Hati Lo Sakit Hati Saya Keserakin Kemudian Tempat Simbah Saya Nangis Walaupun Laki-laki Belum Pernah Begitu Nangis Doa Minta Dikuatkan Oleh Tuhan Esok Pagi Bapak Ibu Perasaan Sedihnya Tidak Ada Hilang Bless Bless Saya Betul-betul Intropeksi Saya Tanya Perasaan Sedihku Kemarin Mana Saya Cari Cari Perasaan Sedih Saya Kemarin Mana Kok Tidak Ada Cari Cari Betul Pikiran Gini Gini Tidak Ada Betul Saya Menyadari Bahwa Ini Adalah Penghiburan Dari Tuhan Yang Luar Biasa Suka Cita Yang Melampaui Segala Akal Baru Malam Masih Sedih Banget Pakinya Sudah Seger Emang Orang Dablek Mungkin Dan Ada Banyak Peristiwa Peristiwa Lain Yang Seperti Itu Sehingga Saya Itu Kalau Senang Gak Senang Banget Kalau Sedih Gak Sedih Banget Karena Apa Karena Menyadari Ini Saya Punya Tuhan Luar Biasa Walaupun Saya Kemudian Apakah Saya Sekarang Sedang Senang Ya Senang Tapi Senangnya Itu Mungkin Gak 90% 100% Tapi Ada Senang Sehingga Kalau Misalnya Pembawa Acara Tanya Shalom Shalom Ada Sukacita Hari Ini Ada Sukacita Hari Ini Bahasa Basi Amin Luar Biasa Itu Kelebihan Saudara-saudara Kita Di Karismatik Kelebihannya Seperti itu Tadi Bukim Gak Menyapa Begitu Ada Sukacita Hari Ini Bukan Tradisinya Kita Tapi Kalau Temanya Gini Bisa Kira-kira Bapak Ibu Berapa Persen Sukacita Bapak Ibu Sekarang Berapa Persen Pak Arief 70 Yang Saya Tahu Pak Arief Namanya Bu Betty Saat Ini Berapa Persen Sukacitanya 100 Kok Aja 100 Pada Fit Gitu Loh Ya Kalau Sama Remaja Saya Tanyain Ada Apa Kenapa Sampai Gitu Ada Sampai 60 50 30 Tanya Tanya Kenapa 30 Testing Sukacita Kita Berapa Tapi Ini Saya hanya Beri resep Ini Milikilah Tuhan Sadari Itu Setia Pada Tuhan Taat Pada Tuhan Jangan Cuma Cari Bekat Tapi Cari Genda Tuhan Pasrah Sumele Oke Bapak Ibu Ada Yang Gak Sepakat Dengan Ini Angkat Tangan Ada Yang Gak Sepakat Gak Gak Kalau Semua Sepakat Silahkan Cari Pasangan Berdua Dua Silahkan Cari Pasangan Berdua Dua Yang Baru Sendiri Silahkan Cari Pasangan Berdua Dua Kiri Kanan Teman Teman Kini Kanan Teman Kini Kanan Ini Bapak Bisa Maju Atau Pak Arief Yang Kebelakang Berdua Dua Pak Angga Cari Temannya Loh Itu Sana Tiga Kurang Satu Pak Angga Kurang Satu Baru Dua Ada Yang Pindah Silahkan Berdua Dua Pak 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 Sabah Ayo Mari Mari Berdua Dua Saya harapkan Suami istri Atau Yang Sederajat Yang Sejajar Sederajat Kalau Enggak Ayo Sudah Dapat Pasangan Berdua Dua Oke Pegang Pasangan Pegang Tangan Teman Pegang Tangan Teman Teman Pasangannya Dipegang Itu kan Pilihan Masing-masing Ya Bapak Ibu Pegang Pak Pegang Dipegang Pas Tangannya Dipegang Oke Nopet Bukan Salah Pilih Oke Gak Pegangan Sudah Lebih Rapat Sekarang Pegang Bunda Yang Sebelah Kanan Pegang Bunda Temannya Sebelah Kanan Pegang Sebelah Kiri Pegang Pegang Bunda Tangan Kanannya Sebelah Kiri Ya Ikuti Saya Ikuti Saya Katakan Ya Katakan Pada Teman Mu Panggilannya Apa Mungkin Kalau Sejajar Lur Lur Atau Istriku Istriku Suamiku Suamiku Tepuk Pundaknya Katakan Istriku Istriku Suamiku Atau Lur 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 Kamu Kamu Mau Bergirang Tepuk Ini Jadi ketika Lur 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 Kamu Mau Bergirang Mau Tahu Caranya Milikilah Tuhan Setialah Pada Tuhan Taat Pada Tuhan Jangan Cuma Cari Berkat Tuhan Tapi Cari Kehendak Tuhan Ya Pakai Bahasa Jawa Lur Lur Koe Areb Apa Tadi Bergirang Itu apa Bisa Jawa Seneng Bunga Lur Lur Koe Areb Bunga Atimu Ne Areb Bunga Milikilah Tuhan Apa Koe Kudu Eling Karagusti Koe Kudu Setia Karagusti Koe Kudu Manut Karagusti O Jomong Golek Berkat Neng Golek Apangars Apa Namanya Itu Golek Ayo Bahasa Jawa Ini bukan Orang Gikaji Pada Pada Gak Ngerti Golek Pangerapan Pangerapan Eh Pangarapan Gusti Golek Oh Pangarapan Pang Pangarapan Gusti Golek Pangarapan Gusti Nah Oke Sudah Ya tepuk Gantian Gantian Ayo Gantian Sekarang Lur Lur Kamu Juga Ayo Tepuk Lur Lur Kamu Juga Ojo Mengisong Andani Nek Koy Kalau Kamu Mau Apa Tadi Kalau Kamu Mau Bergirang Kalau Kamu Mau Bergirang Milikilah Tuhan Setia Pada Tuhan Taat Taat Pada Tuhan Jangan Cuma Cari Berkatnya Tapi Cari Gendaknya Lakokno Ojo Mengisong Andani Tingat Tingat ya Bapak Ibu Kalau Mau Bisa Bergirang Selalu Kita Harus Menyadari Saya Ini Punya Tuhan Saya Ini Miripnya Tuhan Saya Mau Setia Kepada Tuhan Saya Mau Taat Kepada Tuhan Aku Datang Kepada Tuhan Bukan Cuma Cari Berkatnya Tapi Aku Mau Mencari Gendak Tuhan Kalau Sampai Empat Itu Bapak Ibu Kuasai Percayalah Bapak Ibu Akan Bisa Senantiasa Bergirang Tapi Kalau Ada Satu Yang Tidak Bisa Bapak Ibu Kerjakan Tidak Bisa Bergirang Paling Sering Cuma Yang Nomor Empat Kalau Cuma Nomor Empat Berkirang Cuma Sewaktu Waktu Karena Dicari Cuma Berkat Padahal Tidak Selamanya Berkat Tuhan Itu Membuat Kita Berkirang Pak Bapak Sudah Pernah Jadi Majelis Belum Ya Bisok Jadi Majelis Jemaat Dikekat Tangsaru Mau Gak Mau Gak Mau Kenapa Gak Mau Sudah Tuhan Padahal Kalau Kemudian Rasa Mikir Tuhan Mampu Berarti Sebetulnya Tuhan Sudah Memberikan Berkat Tetapi Bapak Menolak Tidak Selalu Berkat Tuhan Itu Kemudian Bapak Ibu Terima Padahal Itu Berkat Tuhan Ada Banyak Pak Besok Jadi Panitia Ini Aku Sibuk Aku Tidak Mau Susah Aku Aku tak Dukung Dari Belakang Dan Dari Belakang Digolei Orano Banyak Sekali Kita Diberikan Berkat Tuhan Tapi Kita Menolak Amin Lakukanlah Ini Pak Pendito Lako No Juga Supaya Kita Sama-sama Bisa Senantiasa Berkirang Amin Tuhan Yesus Menolong Kita Memberkati Kita Mari Kita Sama-sama Belajar Doa Safat Bu Bapak Mari Sama-sama Kita Bersyukur Pada Tuhan Kita Berdoa Ya Tuhan Allah Kami Yang Di Surga Kami Bersyukur Kepadamu Kami Pernah Merasakan Sukacita Di saat Segala Sesuatunya Ada Di saat Berkat Berkat Tuhan Boleh kami Nikmati Di saat Kami Mendapatkan Hal-hal Yang Baik Kami Bisa Bersukacita Tetapi Ketika Kami Punya Pergumulan Yang Berat Ketika Kami Mengalami Sakit Penyakit Yang Tidak Disembuhkan Ketika Orang-orang Yang Kami Kasihi Tidak Lagi Bersama Dengan Kami Bisakah Kami Bersukacita Bisakah Kami Berkirang Padahal Pada Malam Hari ini Kami Belajar Senantiasa Berkirang Kami Bersyukur Melalui Hagai Kami Bisa Melihat Inti Dari Sukacita Itu Yaitu Ketika Kami Boleh Menyadari Kami Punya Tuhan Yang Luar Biasa Kami Mau Taat Kepada Tuhan Dan Setia Dan Kami Datang Tidak Halus Selalu Mencari Berkat Mengharap Berkat Karena Berkat Bisa Habis Bisa Hilang Bisa Lenyap Kami Salah Mencari Engkau Tolong Kami Supaya Kami Cari Adalah Kehendak Mu Sehingga Ketika Kami Mengerti Akan Kehendak Mu Maka Kelemahan Kami Duka Cita Kami Kesedihan Kami Engkau Ubahkan Menjadi Kekirangan Ratapan Kami Engkau Ubahkan Menjadi Sukacita Kami Yakin Dan Percaya Masing-masing Dari kami Pernah Mengalaminya Betapa Tuhan Menghiburkan Kami Di Tengah Penderitaan Kami Meskipun Situasi Tidak Mendukung Kami Bersyukur Punya Allah Yang Luar Biasa Karena Itu Tolong Kami Ya Tuhan Supaya Kami Bisa Menghayati Senantiasa Bersyukur Itu Bersukacita Itu Kami Harus Menyadari Betapa Berharganya Tuhan Untuk Kehidupan Kami Tolong Kami Untuk Hidup Di Dalam Kasih Setiamu Tolong Kami Menjadi Pribadi Pribadi Yang Tidak Egois Tolong Kami Menjadi Pribadi Pribadi Yang Boleh Jadi Berkat Untuk Rumah Tangga Kami Keluarga Kami Untuk Orang Orang Di Sekitar Kami Untuk Teman Teman Kami Di Kereja Teman Kami Di Tempat Kerja Teman Teman Kami Di Masyarakat Biarlah Nama Tuhan Di Permuliakan Dan Sukacita Kami Ditambah Tambahkan Terima kasih Enggak Menolong Kami Dan Memberkati Kami Sekarang Bapak Ibu Saudara Saya undang Untuk Bangkit Berdiri Bapak Saudara Mendikasi Tuhan Kembalilah Di dalam Kehidupan Masing-masing Dalam Istirahatmu Tuhan Memberkati Memberikan Engkau Kekuatan Sehingga Esok Hari Ketika Engkau Bangun Engkau Dimampukan Untuk Melakukan Tugas-tugasmu Dengan Kualitas Yang Luar Biasa Yang Menjadi Berkat Bagi Siapapun Yang Berjumpa Dengan Engkau Yang Mengenal Engkau Biarlah Nama Tuhan Dipermuliakan Melalui Semua Karya Yang Engkau Kerjakan Kasih Karunia Damai Sejahtera Dari Allah Bapak Di dalam Kristus Yesus Tuhan Dan Persekutuan Dengan Roh Kudus Senantiasa Hadir Dalam Kehidupan Dari Hari Ini Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang Kembali Terpucilah Namamu Ya Tuhan Kekal Selama Lamanya Semua Yang Percaya Katakan Amin Bapak Terima Kasih Bapak Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Amin 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 Tuhan Yesus Berkati Silahkan duduk Terima kasih Untuk kesempatan Yang diberikan Untuk pengurus PA Tuhan Yesus Berkati Terima Kerima Teksting Bapak Terima Terima kasih.